Hai guys jangan lupa subscribe channel Cahaya Cacarima Agar channel ini bisa berkembang dan bisa terus menghibur kalian Terima kasih Guys berhubung hari ini malam minggu Istri dari suami aku mau berkunjung ke rumah Guys berhubung hari ini hari minggu Istri dari suami aku mau pulang ke rumah Sebenernya kamu jadi sampe banget gue Kebetulan sukanya makanan yang manis-manis Jadi disini aku bakalan siapin buah nangka Kebetulan pisang 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 Jangan nangka Juga ini buah nangka tuh sisa semalam yang dikasih dari suami aku guys Disini aku bakalan pisahin dulu antara kulit dan buah nangkanya Kalo udah dipisahin kayak gini ini tuh tinggal langsung dihancurin Sampai bener-bener keaduk kayak gini ya guys Lanjut juga disini aku udah siapin tepung putih Dan disini tuh aku bakalan pake sekitar enam mangku kecil Buat tepung Kenapa juga disitu kamu pake corong keramat yang kecil Kenapa kamu pake corong keramat yang besar Yang ada apanya ini Yang ada sendok bolong Yang ada telur kembar Yang ada ini Apa nih Air pegunungin yang sangat terindang Nih Turung putih ini aku bakalan satuin sama nangka yang tadi Dan disini tuh aku bakalan tambahin Susu bubuk sekitar lima sendok makan ya guys Nah kalo misalnya udah dituangin perlahan kayak gini Ini tuh tinggal langsung diaduk Nah karena sukanya sama susu yang manis-manis Disini aku tambahin susu kental Sendok bolong lagi Astagfirullahaladzim ya Allah Dibi Manis Kemudian juga aku tambahin Keluar kembar lagi Astagfirullahaladzim ya Allah Malakasum tuwabika Sekitar dua telur Yang aku suntik-suntik kayak gini Terus harusnya dicuntik juga buat apa Lo mau imunisasi tuh Apa namanya telur kembaranya Kalau semua bahannya udah dituangin Ini tuh tinggal langsung kalian aduk Sampai bener-bener kecampur rata Dan kalo udah Di wajan berbeda Aku bakalan siapin Sekitar 500 gram Gula putih kayak gini ya guys Gula putihnya dicetak Dicetak tuh gula putih ya Disini tuh aku bakalan bentuk-bentuk Gula putihnya kayak gini Buat gula putih yang udah dibentuknya Disini tuh aku rencananya Bakalan satuin kembali Dan lanjut Terus kalo Bukti aja dibentuk juga Buat apa Kamu itu Tau gak sih guys Kemarin aku beli tahu yang mahal banget Harganya bisa bikin geleng-geleng kepala loh guys Tahu mahal banget tahu Tahu yang dituliskan tahu mahal Itu tahu impor dari mana Itu tahu keramat dari mana lagi Itu gue beme Guys Nah ini tahunya Beda dari yang lain Warnanya itu Ijo kayak gini guys Langsung aja Kita olah yuk Nah pertama-tama Aku punya pak coy Yang ukurannya Besar kayak gini Pak coy Kayak gini pak coy Salih putih gak sih Iya kan Salih putih Iya coy Ini Aku ambil daunnya Dan aku rebus Sampai daunnya itu Jadilah yuk ya guys Jangan lupa Tambahkan garam sedikit Kalau udah Kita angkat dan tiriskan ya Yuk lanjut Kita potong-potong Daging ayam Nah kita masukkan Telur Bawang putih Minyak vicin Lanjut Aku memparut-parut Satu buah wortel Dan labu siam Aku masukin Satu butir telur Dan aku masukin juga Daging yang udah dicopot tadi guys Nah ini sawinya Udah aku rebus Tinggal aku mau gulung-gulung Kayak gini ya Ini apa namanya Masak-masaknya Gak ribet Maksudnya Itu tuh Masaknya itu Kayak gak dikasih Sorong keraman Gak dikasih Sendok bolong Gak dikasih Apalagi itu Air panjang jug jiwa Terus telur kembar Terus apalagi itu Lakukan Sampai semuanya habis Nah ini si tahu mahalnya Mau aku lubangin tengahnya Lanjut Aku mau kasih adonan yang tadi ya guys Terakhir Tinggal kita kukus aja deh Pro isi ayamnya Udah jadi nih guys Selamat mencoba Di rumah ya Di EBM Ditontonan resa Gak ditonton Bikin penasaran Oke Tapi disini aku gak mau menonton itu Karena aku mau Ngasih tahu ke kalian Aku mau ngasih tahu ke kalian Aku punya body care baru Tau gak Ini kayak Nah disini aku pakai Rangkaian dari scarlet Untuk step by stepnya Kalian pakai Body serumnya Yang aku suka disini tuh Ini tuh gampang meresah Melembabkan Dan ini tuh gak lengket Selanjutnya Kalian pakai body lotionnya ya Jangan lupa Rangkaian dari scarlet ini Kalau dipakai rutin Bisa mencerahkan Oh iya Hasil di setiap kulit orang Berbeda-beda ya Guys Hari Senin pagi Aku kepikiran Buat masak Menu yang satu ini Masak menu AP Karena sodara aku Yang namanya Koko Yen Seneng kalau aku Masak menu ini guys Bentar-bentar Koko Yen Koko Yen Koko Yen Capek Capek Bikinnya juga simple Gak pakai ribet Dan disini tuh Telur sama nasinya Koko Yen Seneng banget Direbus kayak gini guys Direbus sama itunya Sama plastiknya Koko Yennya itu Siap Si Biasanya ibu Dari suaminya Bapak Dari Tetangganya Bapakku Terus Keluarganya Sampunya Misalnya kayak gitu ya Lah ini kok Koko Yen Selain itu juga Aku tambahin Sayuran hijau Yang aku cuci Pakai cairan Pelepas dahaga Karena masaknya Satset Disini tuh Bahan-bahannya Super simple Banget Disini aku Super simple Banget Cuman Aku masaknya Gak simple Tuang-tuangin Aja Dan gak lupa Buat butiran Gabah Yang udah direbus Ini tuh Tinggal langsung Dituang Kok butiran gabah Lu bilangnya Nasi Lu bilangnya Nasi Neng Nasi Neng Nasi Neng Tuangin aja Bareng sayurannya Dan disini tuh Aku bakalan tuang Kedalam daun pisang Karena koko aku Sukanya Dipanggang Kayak gini guys Dan ini tuh Enak banget Loh Nggak tau Mau enak Kek Mau enggak Kek Bodoh Amat Capek Banget Wek Lanjut ya Lanjut ya Lanjut ya Part 2 guys Di hari yang cerah ini Jadwalnya Keluarga kakak Ipar Berkunjung Ke rumahku Udah dari Jadwal Ada di jadwal Jadwalnya Kayak gitu Iya Terus Di jadwal Terus kamu per orang Kamu ngasih Satu tusuk Satu tusuk Satu tusuk Gitu Tusuk gigi Fungsinya Buat api Dari beberapa hari yang lalu Aku mikirin Mau masak apa Buat menyambut Kedatangan Keluarga kakak Ipar Kebetul Ya masak ini aja Masak air Air kehidupan yang kamu ambil Dari pegunungan yang sangat rindang Kamu ambil aja itu Ya Sampe kali aku Lan tadi pagi Abis belanja Bahan makanan ke pasar Sekalian buat masak Menu kesukaannya Kakak Iparku Yang pastinya Gak bakal bisa ditolak Pertama-tama Mau aku cuci dulu Satu buah kol Sampai jadi terpecah belah Kayak gini Lanjut Kok bisa terpecah belah gitu Kayak hubungan seseorang Kayak hubungan wajah Terpecah belah Ya Ya Allah Tusuk satu persatu kolnya Pakai garpu Sambil dibilas lagi Dengan air Sampai bersih Biar gak berceceran air Langsung keringkan aja Kolnya di atas wajah Yang udah dipanasin sebelumnya Kalau udah setengah kering Masukkan ke dalam cetakan Bergelombang Gak ini fungsinya Buat pake segar Tadi tuh buat apa sih Ya Pak kita tuh gak ada Gak ada fungsi yang terkhusus Gitu loh ya Gak ada Kegunaan yang sangat A-a-i Sulap sampai jadi 98 irisan kol Selanjutnya aku punya Telur ajaib Yang aku beli di Telur ajaib nih Telur ajaib Telur yang diambil dari Pegunda apa Telur Telur kembar ya Telur kembar Dan ternyata Isinya adalah cabai Jadi mau Kemarin isinya Telur kembar Terus kemarin isinya Gula Terus kemarin isinya Apa lagi Sekarang cabai Kok bisa sih Sebenernya di EBM itu siapa Sebenernya di EBM itu Keturunan siapa Aku bungkus aja Pake daun pisang Sambil ditusuk Di kedua sisinya Lalu simpan di kulkas Selama Satu Dua Lima detik Langsung angkat Terus fungsinya Satu Dua Lima Itu fungsinya Buat api Ya kalau Dan buka bungkusannya Ternyata Berhadiah daun Pun bawang yang udah diiris Jadi bisa lebih Menghemat waktu dan tenaga Disini udah ada yang nyediain Irisan sosis Dan karena terlanjur nyaman Jadi mau aku sulap lagi Jadi butiran bakso Sebanyak Sosis diculap jadi bakso Gimana sih konsepnya Ya Allah Udah Padua ya Ternyata